Revitalisasi irigasi dan bendungan merupakan bagian dari konservasi sumber daya air untuk melindungi ketersediaan air baku bagian hulu Provinsi Sumatera Selatan. Perlindungan dan optimalisasi daerah irigasi dan bendungan beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu bagian konservasi sumber daya air. Selain itu fungsi tempat penampungan air seperti danau dan ambung perlu dibangun bendungan agar dapat menyimpan cadangan air untuk kebutuhan irigasi pertanian serta menciptakan energi listrik. Menurut Ketua Komisi Konservasi Sumber Daya Air TKPSDA Sumatera Selatan, Kamlan Jamseri, saat acara peringatan Hari Air Dunia ke-30 Tahun 2022 di Kabupaten Oku Selatan yang berlokasi di Danau Ranau menuturkan. Perlindungan dan penyelamatan wilayah ini sangat dibutuhkan untuk menjaga ekosistem di dalamnya agar tercipta keseimbangan sehingga antara manusia dan alam akan terjaga. Danau ini sangat strategis karena sumber air bagi 100 ribu hektare lebih di Komring dan setelah bendungan tiga dihaji selesai juga akan mensuplesi lebih besar lagi, lebih luas lagi persawahan di hilirnya. Dan Danau ini merupakan tempat pengendalian daya rusak air atau banjir di hilir, Palembang dan sekitarnya karena di sini bisa dikendalikan setelah dibangun pintu regulator di rantau nipis kecamatan Banding Agung. Dalam rangka Hari Air Dunia ke-30 Tahun ini, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 melaksanakan rangkaian kegiatan menanam pohon 400 batang dan menebar 10 ribu bibit ikan mujair yang dipusatkan di Danau Ranau, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Menurut Bupati Oku Selatan, Popo Ali, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sumatera 8, Mariyadi Utama, kegiatan ini bertujuan untuk merehabilitasi kawasan di bagian hulu serta menjaga ekosistem yang berada di sekitar Danau Ranau. Saya kira karena Danau Ranau ini punya potensi seiring dengan apa yang disampaikan Pak Kepala Balai, tentu harus kita optimalkan dengan cara tentu membangun infrastrukturnya. Bagaimana kawasan pandang sungai ini bisa terjaga, bangunan-bangunan yang tidak mungkin di sini tentu kita perbaiki, dan disediakan supporting-supporting infrastruktur yang lainnya. Pertama saat ini sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri tim kajian sepadan Danau Ranau yang kemarin berapat disosialisasikan di kantor Bapak Bupati, dan ini akan bermusawarah dengan masyarakat menentukan titik-titik yang itu menjadi aset Danau Ranau. Dan setelah semua disetujui, kita akan melakukan pematokan untuk aset Danau Ranau ini. Nah setelah itu baru kita lakukan revitalisasi. Ketersediaan air baku didukung perilaku masyarakat yang selalu menjaga lingkungan dengan tidak merusak sumber daya air.